Bapak Jokowi Dodo Bapak Jokowi Dodo Gibran dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konfresi milik ayahnya. Jokowi yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis kurniturnya awalnya menentang keputusan putra suluhnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Gibran kemudian pada tahun 2015 memulai Makobar, sebuah jaringan martabak yang dibuka di 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, Keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furnitur miliknya. Kekayaan Gibran yang diajukan pada tahun 2020 sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan sebesar Rp22,1 miliar. Pada tahun 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum Wali Kota Surakarta tahun 2020. Menurut survei Universitas Lamet Triadi yang berbasis di kota tersebut, Wali Kota Surakarta adalah jabatan ayahnya sebelum menjadi gubernur Jakarta. Dua bulan setelah survei, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik ayahnya, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota. PDIP secara resmi mendukung Gibran sebagai calon Wali Kota pada Juli 2020, menjodokannya dengan Ketua DPRD Teguh Prakosa. Menyadari akan sia-sia menantang pengaruh Jokowi dalam pemilu, semua partai yang terwakili di DPRD mendukung Gibran kecuali partai Keadilan Sejahtera berpotensi menciptakan pemilu yang tak terbantahkan. Namun, bagi Wahyono yang berprofesi sebagai penjahit, mendaftar sebagai calon independen dan disetujui pada 6 Desember 2020. Pada pemilu sendiri, Gibran menang telak setelah meraih 86,53 persen suara. Selain mendapatkan keuntungan dari statusnya sebagai putra presiden dan mantan Wali Kota paling populer di kota tersebut, kampanye Gibran menghabiskan dana hampir 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan kampanye Baggio. Meski jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Surakarta sangat besar, hingga ia dinobatkan sebagai Wali Kota terpopuler pada tahun 2021 menurut Indikator Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya diberikan karena kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo, namun juga karena langkah proaktifnya dalam mengatasi dampak COVID-19 dan menorong kebijakan yang mendapat liputan media yang signifikan. Buntut kemenangannya pada pemilu 2024 yang terpilih sebagai wakil presiden, ia mengundurkan diri dari masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta pada tanggal 16 Juli 2020. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta, masa jabatan 2021-2026. Saat pengesahan, kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah berusia 40 tahun ke atas, sedangkan Gibran baru berusia 37 tahun pada saat pemilu. Untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri, Mahkamah Konstitusi Indonesia di bawah kepemimpinan Paman Mertua Gibran, Anwar Usman pada tanggal 17 Oktober 2023, mengeluarkan keputusan kontroversional yang menambahkan pengecualian usia minimum bagi individu yang terat terpilih sebagai pemimpin daerah. Pada tanggal 21 Oktober 2023, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisasi Prabowo-Subianto mendeklarasikan Gibran sebagai calon Wali Kota Presiden dari partai tersebut meskipun ia masih menjadi anggota PDIP. Usai pemilu yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, Prabowo dan Gibran memenangkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan rata-rata presentase suara 57 persen. Hingga pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2024. Selamat menikmati!